Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sihat untuk kita semua Ryo Ponorogo Saudara sekalian Ryo Ponorogo Itu ada kontroversi di nama Ryo R-E-O-G tanpa G Dan Ryo R-E-Z-O-G Sementara yang dipakai oleh Ryo Ponorogo Ini adalah Ryo R-E-Y-O-G Saya coba di Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ternyata Ryo dengan R-E-Y-O-G itu tidak ada sudah sekalian Jadi selama ini Salah menurut KPBI Tetapi Pesan para warung Para tokoh Ponorogo Justru menghilangkan Tuhan Yang Maha Esa Karena itu Izinkan kami tetap pakai Ryo Paket Y Suatu saat Saya berharap ini Bisa masuk KPBI Dengan Ryo Paket Y Pertunjukan Ryo Ponorogo Pertunjukan Ryo Ponorogo Seni Ryo Ponorogo itu adalah Satu pentas pertunjukan Pertunjukan kesenian Yang ada 5 komponen Saudara sekalian Ada 5 komponen tari Ini yang lengkap Karena ada beberapa versi Di Ryo Ponorogo itu ada versi Obyok Ada versi panggung Yang versi obyok itu Tidak selengkap ini Tetapi yang versi panggung Ada 5 Dada Merah Ganongan Kelonong Cetil Dan Nuarok Dada Merah Atau tari Dada Merah Perangkatnya ada 2 Saudara sekalian Ada Kepala Macan Atau Haremau Dan Burung Merah Binatangnya mistis sekali Saya sarankan Kalau kalian Mencoba Mau mencoba Menarikan barungan ini Satu Harus ada instrukturnya Karena ini beratnya Antara 30 kg Sampai 45 Yang kedua Saya sarankan Gigi kalian lengkap Dan tuang lehernya Juga Kuat Ini Ya kemudian Sering Datang Anggapan bahwa Pembarungnya Itu Paket mistik Apa itu Paket susuk Susuk mistik Susuk gaib Agar ketika Barung itu Kuat Sebenarnya tidak Karena Karena Membarung Atau Melakukan tari Barungan Itu ada tekniknya Dan ada Olahraganya Namanya Olahraga digi Olahraga Rahan Dan olahraga Leher Ini pernah diteliti Oleh teman-teman Dari ETS Nah Yang kedua Instrumen Barungan Atau Dada merah Ini juga Sering Dinilai Mistik Itu Penuh dengan Guna-guna Sudah sekalian Ketika saya Kemalam Bentas Ya Mengantar Anak-anak Ketika Melakukan Awal Bentas Kami berdoa Kepada Tuhan Kebetulan Kami muslim Pakai doa muslim Nah ternyata Masyarakat Merangsang ke kami Untuk Mendengarkan Apa yang Dibaca Apa yang dilanturkan Dikiranya Kami ini Membaca mantra Yang kami Baca Doa Allah Muslim Begitu Usai Saya diprotes Masyarakat Yang dibaca Bukan mantra Saya dipaksa Baca mantra Mantra Loh Kenapa? Karena Riau itu kan Akrab dengan Guna-guna Eh Ternyata Persepsi Banyak orang Menganggap Riau itu Mistik Dari Perspektif Yang sangat Sempit Padahal Mistik Ini nilai Mistisnya Itu mungkin Dilekatkan Pada Perangkat Macan sama Merah Macannya Itu adalah Binatang Belantara Yang terkuat di Belantara Dan merahnya itu Dianggap sebagai Binatang terindah Nah maunya Orang ponologo itu Punya filosofi Dengan Perangkat ini Kuat Lahir batinnya Indah Berilakunya Lalu Tari Ganongan Atau Juga Disebut Pujang Ganong Tari Ini Menggembarkan Perjalanan Seorang Patih Ini patih Dari Raja Klono Siwandono Raja Bantaran Dalam kisah Diktif Jadi ini Menjadi latar Tari Kriam Ponorogo Itu adalah Legenda Bantar Amin Patih ini Akan berangkat Untuk Melamar Dewi Songgolangit Putri Kediri Sudah barang tentu Akan menghadapi Tantangan Yang berat Tetapi Patih yang namanya Patih Pujang Ganong Ini dengan Siap-siaga Ya Sadar betul Bahwa Di tengah jalan Itu akan Ada hambatan Dan Tantangan Tetapi Disimpati Dengan Tambah Sabar Penuh Optimis Makanya Kalau Kaliat melihat Tarian Ganongan Itu Atraktif Junkir balik Dan seterusnya Itu adalah Gambaran Tetapa Hidup ini penuh Dengan Tantangan Tetapi Serius Lalu Ini Yang kita sebut Klono Sewandono Itu adalah Raja Bentarangin Yang akan melamar Dewi Songgolangin Dengan Cometian namanya Petut Samandiman Petut Sakti Pusaka Pamungkas Kalau dipukulkan gunung Itu akan hancur Berkeping-keping Kalau dipukulkan Samudera Itu akan Kering kerontang Airnya Itu gambaran Kesaktianya Lalu Nah Disinilah Saudara sekalian Yang sering muncul Kontroversi Tari Jatil Adalah Tari Berkuda Menggambarkan Seorang Prajurit Sehingga Ketika Membawakan Tari ini Lainnya Prajurit Yang Tangkas Terminas Untuk menghadapi Musuh Dulu Jatil Dalam sendiri Okonologo itu Diberankan oleh Laki-laki Berdandan Wanita Apakah itu banci? Tidak Ada kontennya Saudara sekalian Kontennya apa? Sindiran Seorang Suryongalam 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 itu Adalah Teman Masa Prabu Brawijaya V Saat itu Beliau Tidak suka Dengan beberapa Kebijakan Prabu Brawijaya V Yang cenderung Membela Permaisurinya Putri Campang Karena itu Beliau kritik Lewat Seni ini Sehingga Seperti Seorang Laki Tetapi Kelihatannya Seorang Laki Tetapi Pasitnya Itu seorang Perempuan Sehingga Ryo Ponroko itu Diartikan Di versi Suryongalam Atau Ki Agen Kutu Sebagai Macanya itu Raja Brawijaya V Meraknya itu adalah Istrinya Ditunggangi oleh Permain Surinya Ini Variasi Pertunjukan Ryo Ponroko Sehingga Jangan Sehingga Jangan Lihat Macam-macam Pertunjukan Jadil Penari Jadil Nah ini Ada Anggalan erotis Dan Improvisasi Nah disinilah Ini adalah Pertunjukan Reok 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 Tujuannya Untuk Menghibur Karena ini Tujuannya Menghibur Kadang Hibur sekali Hingga Jadil ini Melepas Eblek 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 Yang dipakai Untuk Nari Lalu Dilepas Kemudian Menari Lepas Nah Tarinya Biasanya Kemudian Melakukan Improvisasi Model Tarian Dandut Goyang Dandut Model Tarian Cahipong Model Tarian Campur Sari Lalu Orang-orang Menganggap Wah ini Erotisme Apalagi Ada isu Saweran Saweran Itu Mengasih Uang Untuk Mengapresiasi Terhadap Tarian Tadi Tetapi Sebenarnya Ini adalah sebuah Improvisasi Tari Yang dilakukan Oleh Jatir Perempuan Ketika Ada di Pentas Reok Kerakyakan Lalu Tariwaro Tariwaro Ini Menggambarkan Seorang Yang sudah Mumpuni Di bidang Kanorakan Karena di bidang Kanorakan Tariwaro ini Ideologinya Ideologi Kanorakan Kanorakan Itu adalah Orang Yang sudah Mencapai Puncak Ketebalan Tubuh Melakukan Kuasa Dirakatan Dan Itu ditemani oleh Seorang Laki belia Usia 12 Sampai 17 tahun Laki-laki Yang kemudian Nanti muncul Isu Gembelan Waroq Dan Gembelan Ini Dianggap sebagai Sesuatu Yang kemudian Dikaitkan dengan Seksualitas Padahal ini Adalah Menemani Dalam rangka menemani Ngelakoni Waroq Tadi Ketika Tirakat Cari ilmu Kesampurna Nah Jatir Itu cantrik Sebenarnya Murid Untuk menyiapkan Perangkat-perangkat Yang dibutuhkan Waroq Ketika Ngelakoni Itu Nah sehingga Kemudian dianggap sebagai Seksualitas Ini Nah Muncul kemudian Budaya Waroq Dan Gembelan Waroq 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 Jatir T錦 Tiran Itu Progresinya Ada Malamar Dilamar Secara istri Kepada orang Tua Tujemy postparat zun zwar Komioras T Sesame Itu satu sapi Anak sapi usia dua Tahun Itu adalah bentuk kontraknya itu Nah bagaimana Hubungan kemelaan sama waroan Itu juga sebenarnya tidak ada Unsur-unsur yang ke arah seksual Tetapi itu sebagai Prestas Tahun 70-an sampai awal 80-an Saudara sekalian Tradisi kemelaan ini Ada di Monorogo Dan kemudian Menjadi sebuah tradisi Yang meniru waroan Untuk Kumpulan Kumpulannya itu biasanya ada Di kumpulan-kumpulan kampung Nah biasanya Satu kumpulan ini Ada 30-35 orang Nah jatil Yang dinamakan jatil Yang dinamakan kemela itu Kemudian Apa namanya Dibimbing oleh Kumpulan ini Di Sip Setiap hari Lalu disitu dibimbing pendidikannya Dan seterusnya Karena itu Jatil ini ada yang menjadi Pegawai negeri Karena disekolahkan Ada yang menjadi Pengusaha dan seterusnya Jadi Jadi Di dalam tradisi waroan Dan kemudian itu Sebenarnya ada Kaderisasi waroan Dan ada Kaderisasi Pembimbingan Generasi Muda Sudah sekalian Sendiri yang Menorogo ini Ternyata Perjalanannya Sangat dinamis Hari ini Tahun 2019 Itu ada Riong perempuan Riong perempuan ini Apakah kuat? Melakukan Karihbaro Kuat Karena diturunkan Kilogramnya Pakai Dandak merah Mini Ya Sehingga kuat Pakai teknik-teknik Tadi Kuat Ini asik sekali Karena Perempuan-perempuan ini Melakukan Riong ini Ya Pesenian Riong ini Dengan sangat Enjoy Dengan Dengan sangat Bahagia Sekaligus Untuk memberikan Image Ke masyarakat Ke publik Bahwa Perempuan pun Di Pondrogo Itu punya Kontribusi Bagi peradaban Pondrogo Lewat seni Riong Pondrogo Saya berharap Pada kalian semua Pada saudara-saudara kalian Suatu saat Ketika benar-benar Melihat Riong Pondrogo ini Nanti Antum Saudara-saudara kalian Akan melihat Riong Pondrogo Dan benar-benar Melihat dari dekat Lalu berkata Riong Pondrogo Benar-benar Indah Mempesona Dan penuh Makna Terima kasih Assalamualaikum Riong Pondrogo Riong Pondrogo Riong Pondrogo Riong Pondrogo Riong Pondrogo Riong Pondrogo